Nah, peran aku jadi apa? Ketungguin ya. Pokoknya ini, peran ini tuh menurut aku... Model Seleground EUA Siapa yang tak kenal dengan Nita Gunawan? Rajin membagikan tips kecantikan melalui media sosial. Wanita yang disebut mirip dengan Agnes Mo ini. Belakangan jadi perbincangan publik setelah ia belak-belakang resmi pindah agama dari Islam ke Kristen. Lantas, bagaimana yang memulainya? Public figure yang memilih pindah keyakinan memang selalu jadi sorotan media. Tentu, alasan dibalik itu semua menunjuk rasa penasaran. Termasuk Nita Gunawan yang sudah jelas keluarga menganut agama Islam. Hanya dia yang memilih jalan berbeda. Perjalanan hidup Nita Gunawan penuh dengan liku-liku. Sangat berat yang telah dilalui selama ini. Selegram asal kudus ini sampai harus diusir dari rumah karena memilih untuk pindah agama. Dan dengan bangga, Nita Gunawan memeluk Kristen. Bagaimana bisa? Lahir dan besar di keluarga Muslim. Kok tiba-tiba menganut agama lain? Beranjak remaja, tepatnya ketika berusia 13 tahun. Nita berpindah agama. Keluar dari Islam. Perjalanan panjang untuk beralih kepercayaan diceritakan di kanal Youtube Deddy Kobusher. Nita menceritakan perjalanan hidupnya. Masa-masa sulit bermula saat ia dibuat melemah usai ditinggalkan sang ayah selamanya. Hari-hari, Nita seolah penuh kesedihan. Kehilangan semangat dari cinta pertamanya di dunia membuat Nita sangat terpuruk. Namun, Nita tetap berusaha tegar dan menerima takdir Tuhan. Meski ia merasa sangat jauh ditinggal ayah tercinta, Nita tak ingin menjadikan kepergian itu jadi pemicu untuk tidak taat ibadah. Sayangnya, kala itu sang ayah meninggal di usianya menginjak 16 tahun. Sementara ia sudah beralih agama ke Kristen sejak berusia 13 tahun. Ia menjalani ibadah berbeda dari keluarganya. Nah, ternyata sebelum menganut agama Kristen, dulunya Nita ini termasuk anak soleha. Ia sangat rajin melaksanakan sholat. Tak hanya sholat wajib, ia juga rajin bangun mengerjakan sholat tahajud. Semasa sekolah, Nita bahkan berhijab. Ia benar-benar memiliki jiwa religius. Takut jika sholat ditinggalkan. Namun, seketika jiwanya diuji, hingga akhirnya goyah dan berpaling ke Kristen. Keputusan Nita ditentang habis-habisan oleh orang tuanya. Atas keputusannya itu, Nita mengaku sempat diusir oleh orang tuanya dari rumah sejak ketahuan berpindah ke Kristen. Di usia 15 tahun, Nita memutuskan hidup mendiri. Dibanding terkekang, lulus SMA Nita pun memutuskan hidup ngekos di Semarang. Hanya bermodalkan menumpang hidup dengan teman kakak iparnya, yang kebetulan bersedia menampung dirinya. Nita sempat menumpang makan selama satu minggu di rumah kerabat kakak iparnya. Hingga, akhirnya ia memilih bekerja 1-2 kali dalam sehari. Menjalani apa yang sudah jadi kegihannya? Mau tidak mau? Nita bekerja penuh kegigian. Kegigiannya yang membuat ia menjadi pagar ayu dan model. Kala itu, ia sangat bersyukur mampu menjalani dua pekerjaan sekaligus. Dan cukup untuk membiayai hidup. Bahkan ia sanggup mengirim uang kepada sang ibu. Meskipun sempat bertentangan dengan keluarga, Nita mengaku kini keluarganya telah menerima perbedaan antara mereka. Bukan hanya itu, keluarga Nita juga sering kumpul saat momen tertentu. Seperti lebaran, dan Nita sedisa mungkin pulang merasakan kehangatan keluarga. Dirinya sekarang dilepas oleh keluarga sudah lebih baik dari sebelumnya. Perlahan, keluarga Nita mulai saling menghargai perbedaan. Nita selalu merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Dalam podcast, Deddy Corbusier menduga bahwa Nita mengambil keputusan pindah agama di usia sangat belia karena mengikuti pacar. Tapi, dugaan itu dibantah oleh Nita Gunawan. Keputusan memuluk agama Kristen tak ada kaitannya dengan pria. Ia mengaku hatinya disentuh lewat sebuah mimpi. Tapi sayangnya, Nita enggan menceritakan lebih detail alasan ia pindah agama di usia 13 tahun. Baginya tak seharusnya diceritakan karena merasa bagian dari privasi. Nita Gunawan dikenal publik pertama kali sebagai konten kreator. Dunia sosmed betul-betul menjadi ladang reseki baginya. Melalui media sosial, Nita seringkali membagikan tips kecantikan serta aktivitasnya yang memang ditunggu penonton. Dunia kecantikan memikat minat Nita, sehingga menekuni dunia make-up artis. Nita Gunawan sampai berburu ilmu di berbagai make-up kelas sampai mengikuti sekolah make-up. Ia pernah belajar soal rias wajah di DN Make-up kelas, di Jing Make-up hingga Bubba Alfian. Seakin seriusnya, Nita juga terbang ke Singapur demi menimba ilmu di Make-up Forever Academy. Wow, tak heran sih kalau Nita ini jadi brand ambasada untuk produk kosmetik MS lho. Nah, karena sudah bisa speak up di depan kamera sebagai konten kreator, Nita Gunawan pun pandai berbicara, semakin mahir sebab telah menginyam pendidikan di Johan Robert Power Presenter dan MC. Karena masih merasa belum cukup, Nita juga sempat mencicipi kelas radio di MRA Broadcasting. Maka tak heran, kenyang akan ilmu pengetahuan speaking, Nita berani terjung ke dunia hiburan. Beruntung, Nita dianugerahi wajah cantik mempesona, jadi model untuk bisa tershoot kamera. Wajah cantiknya pula yang membuat ia didapuk sebagai bintang iklan Ransi Lagon FV, Agustus 2021. Nita Gunawan bahkan dipercaya, sebagai model video klip Republik berjudul Tanpamu. Public speaking oke, wajah lebih dari cukup. Pengalaman jadi model menghubung bintang video klip akhirnya Nita Gunawan nongol ke layar kaca. Aktif sebagai selebran dan tiktoker, setelah terkenal di media sosial. Nita saat ini kerap muncul di beberapa acara televisi, seperti pada program televisi The Cafe. Wanita kelahiran 1991 itu, awalnya hanya sebagai kasir di acara The Cafe Trans 7, yang dibawakan oleh Raffi Ahmad. Tak lama, dipanggil tampil di acara Grand Launching Jersey Run Silicon FC di League Rapi Ahmad. Yap, kemahiran Nita dalam mengelola kata di konten-kontennya memang sangat telah menarik. Seperti itulah manusia yang selalu haus ilmu. Berani mencari tempat menggali pengetahuan, berani menerima tawaran yang linear dengan apa yang telah dicari selama ini. Berbuah manis dengan kesuksesan yang didapatkan perlahan. Kabar terbaru, Nita bakal melebarkan sayap ke dunia perfilman. Di luar dari perjuangannya, kalau menyewal Adama sebenarnya hak setiap orang ya. Gimana nih menurut kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.